Pedang angin berbisik jilid 12. Keluarga Murong. Bukan main geramnya sepasang iblis itu, apa yang berhasil dilakukan Ding Tao berada di luar dugaan mereka. Belum pernah mereka menghadapi perlawanan semacam ini. Melihat pertarungan yang tidak nampak kapan akan berakhir, sepasang iblis itu pun memutuskan untuk berganti strategi, mengepung Ding Tao dari dua arah yang berlawanan justru berhasil. Dimanfaatkan Ding Tao untuk mencegah kerjasama yang apik di antara sepasang iblis itu. Iblis jantan berupaya untuk mengubah posisi mereka menjadi segitiga, dengan dirinya dan iblis betina menyerang dari arah yang sama. Tapi seperti sudah dikatakan sebelumnya, Ding Tao yang sedang berada di atas angin mampu memaksa iblis betina untuk bergerak ke arah yang dia inginkan. Permainan taktik dalam jurus-jurus yang dilancarkan kini berubah bentuknya. Ding Tao yang berusaha mempertahankan kedudukan mereka dan sepasang iblis itu yang berusaha mengubah posisi. Serangan iblis jantan pun berubah sifatnya, tidak lagi serangannya ditujukan untuk menyerang titik kematian Ding Tao, melainkan lebih berfokus untuk menggempur kedudukan pemuda itu, berusaha memaksa Ding Tao untuk melepaskan tekanannya atas iblis betina. Sepasang iblis itu menang pengalaman dibanding Ding Tao, iblis jantan pun menang tenaga dibanding pemuda itu. Apalagi dengan kondisi Ding Tao yang tidak bisa mengerahkan hawa murni dengan leluasa. Perlahan-lahan taktik Ding Tao mulai dipatahkan dan kedudukan mereka pun mulai berubah. Hati sepasang iblis itu pun menjadi semakin girang melihat arah perkembangan pertarungan itu. Pada satu serangan yang terencana iblis jantan akhirnya berhasil mendesak Ding Tao keluar dari garis lurus antara dirinya dan pasangannya. Iblis betina pun dengan cepat mengubah kedudukan dan merapat pada iblis jantan. Tanpa terasa sepasang iblis itu pun bersorak, nah, kena kau? Betapa kaget hati mereka ketika Ding Tao tidak terlihat cemas dengan perkembangan itu, sebaliknya pemuda itu melepaskan serangan yang hebat, memaksa keduanya mundur setengah langkah, kemudian dengan gerakan yang gesit pemuda itu melemparkan dirinya bergulingan keluar dari rumah makan. Selama tinggal iblis jelek, seru pemuda itu sambil tertawa terbahak-bahak. Barulah keduanya sadar, sudah salah mengambil keputusan. Dengan mengubah posisi mereka menjadi sejajar, bersama-sama menghadapi Ding Tao dalam satu sisi yang sama, memang pertahanan dan serangan mereka bisa menjadi lebih kuat. Iblis jantan akan lebih mudah untuk membantu iblis betina, tatkala pasangannya itu didesak oleh serangan-serangan Ding Tao. Tapi pada saat yang sama, pergerakan mereka itu akan membuka celah bagi Ding Tao untuk melarikan diri. Dan dengan cerdinya pemuda itu sengaja menunggu hingga dirinya berada di dekat pintu keluar rumah makan, sebelum dia berpura-pura kalah dalam perebutan kedudukan. Pucatlah wajah keduanya, dari bergirang karena merasa berhasil memaksa Ding Tao membatalkan taktik bertarungnya, berubah menjadi rasa kaget dan sesal. Setelah pulih dari rasa kagetnya, bergegas keduanya memburu keluar, berusaha mengejar Ding Tao yang sudah sempat berlari dan bersembunyi dalam kerumunan orang di luar. Untung mereka cukup cepat dalam bergerak, meskipun sudah berada cukup jauh, tapi kepala Ding Tao yang menyembul di antara kepala-kepala yang lain masih sempat terlihat. Kedua iblis itu pun segera mengemposkan semangat dan bergerak mengejar. Ding Tao yang sempat menoleh, melihat sepasang iblis itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang tinggi. Sambil berlari, matanya tak henti-hentinya melihat berkeliling, setiap ada simpangan atau keramaian Ding Tao akan bergerak ke arah tersebut. Ding Tao yang masih belum paham betul jalan-jalan di kota ini, bergerak tanpa memilih tujuan. Semakin ramai dan semakin tajam dan rumit simpangan-simpangan yang ada, semakin baik, itu saja yang ada dalam pikirannya. Beruntung jarak antara Ding Tao dan sepasang iblis itu cukup jauh, memanfaatkan kekagetan sepasang iblis itu sebelumnya. Tapi sayang, ilmu meringankan diri Ding Tao masih dua usap di bawah sepasang iblis itu. Beberapa kali Ding Tao sempat lenyap dari pandangan mereka, memanfaatkan jalan sempit dan tikungan-tikungan yang ada. Sayangnya Ding Tao tidak tahu bagian mana dari kota yang akan menguntungkan dirinya untuk menghilangkan jejak. Beberapa kali pula dia salah memilih tikungan dan sampai di jalan utama yang lebar dan lurus, membuat dia lebih mudah diikuti. Sementara jarak di antara mereka, sedikit demi sedikit semakin mengecil. Pemuda yang banyak akal itu pun memutar otaknya keras. Satu tipuan yang cerdik sempat dialakukan ketika sampai di sebuah perempatan yang cukup ramai. Ding Tao berlari cepat berbelok kesimpangan ke arah kanan, kemudian setelah tikungan itu menutupi dirinya dari pandangan mati sepasang iblis itu, dia merendahkan tubuhnya dan berlari secepat-cepatnya menuju kesimpangan yang berlawanan arah. Nekat memang, tapi kenekatannya membuahkan hasil, meskipun jantungnya sempat hampir melompat keluar saat mereka berpapasan. Untung sepasang iblis itu tidak melihat dirinya yang sedang berlari sambil merunduk-kerunduk di balik gerobak penjual mie yang sedang berjualan. Jarak di antara mereka pun mulai membesar, karena mereka berlari ke arah yang berlawanan. Sayang nasib Ding Tao kurang begitu baik, saat menoleh untuk melihat posisi sepasang iblis itu, Ding Tao menabrak orang dengan tidak sengaja. Hi keparat! Kau taruh di mana matamu, maki orang itu dengan kesal. Ding Tao yang sedang terburu-buru tidak ingin terjebak dengan hal yang tidak perlu, cepat-cepat meminta maaf sambil terus berlari. Tapi orang yang ditabraknya tidak dengan mudah memberi maaf, berbagai maki-makian dilemparkan ke arah Ding Tao dengan suara keras, menarik perhatian sepasang iblis untuk menengok ke belakang. Kejar-kejaran itu pun kembali berlangsung dengan sengitnya. Nafas Ding Tao sudah mulai memburu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, pemuda itu hampir putus asa dan berniat untuk membalik badan lalu menerjang. Meskipun dia tahu bahwa dia belum mampu menang melawan sepasang iblis itu. Dalam keadaan yang hampir putus asa itu tiba-tiba, sebuah kereta menghadang jalan Ding Tao. Ding Tao yang sedang berlari kencang hampir saja menabrak kereta itu. Baru saja pemuda itu hendak berbalik arah, pintu kerte terbuka dan satu suara yang halus dan lembut memanggilnya. SSTT, cepat masuk kemari. Tertegun Ding Tao, membeku di tempat, matanya memandang dengan rasa tidak percaya. Di dalam kereta ada dua orang. Gadis berpakaian sutra halus yang mewah. Yang seorang bajunya berwarna merah, mengenakan jubah sutra dengan sulaman warna-warni yang mengingatkan pada warna daun di musim gugur, diikat dengan ikat pinggang dari kain sutra berwarna merah menyala. Matanya yang lincah berkilat nakal, bibirnya tipis dengan senyum setengah mengejek tersungging di sana. Gadis yang seorang lagi mengenakan jubah sutra berwarna putih, baju dan ikat pinggangnya juga berwarna putih, di tangannya ada kipas gading yang dibuka, menutupi sebagian wajahnya, hingga yang terlihat hanyalah sepasang matanya yang jeli, dihiasi sepasang alis dan bulu matu yang lentik. Tidak sabar menunggu Ding Tao, gadis berjubah musim gugur, menjulurkan tangannya dan menarik Ding Tao ke dalam kereta. Tenaga gadis itu jauh di bawah Ding Tao, tapi masih tertegung dengan kejadian yang mengejutkan itu, terlena oleh kecantikan kedua gadis itu dan merasa tidak ada jalan lain untuk lepas dari pengejaran sepasang iblis muka giyok, Ding Tao mandah saja saat ditarik masuk ke dalam kereta. Begitu Ding Tao masuk, dengan cepat pintu kereta ditutup, dari balik dirai Ding Tao masih sempat melihat sepasang iblis itu muncul dari sebuah tikungan. Kereta tidak dipacu untuk berjalan cepat, kereta itu berjalan saja dengan wajar seperti dua-tiga kereta lain yang kebetulan ada di jalan. Sepasang iblis itu belum sadar bahwa hilangnya Ding Tao dari jalan adalah karena pemuda itu mendapatkan tumpangan kereta. Disangkanya Ding Tao menghilang lagi di salah satu tikungan yang ada di jalan itu. Ketika mereka memeriksa tiap-tiap tikungan yang ada, dengan lenggang kangkung, kereta itu pergi meninggalkan kota. Yang pertama dirasakan Ding Tao saat masuk ke dalam kereta adalah bau harum dan segar yang memenuhi kereta itu. Mencium bau itu, Ding Tao jadi teringat dengan dirinya yang berkeringat dan berbau apek setelah berlarian menyusuri jalan. Dengan wajah bersemu, pemuda itu mengucapkan terima kasih, terima kasih atas pertolongan nona-nona sekalian. Tidak perlu sungkan, kami kenal dua orang yang sedang mengejarmu. Sepasang iblis yang kejam. Siapapun yang dikejar mereka, sudah tentu orang yang patut ditolong. Jawab gadis berbaju putih, suaranya lembut-selembut kelopak bunga peoni. Sudah ditolong kenapa tidak cepat-cepat memperkenalkan nama dan apa urusannya hingga dirimu dikejar sepasang iblis itu. Dengan lirikan nakal, gadis berjubah musim gugur mencelak. Ding Tao memang paling gampang dipermainkan dan digoda, dia bukan pemuda yang lincah dengan kata-kata. Mukanya yang sudah merona merah, makin terasa panas karena malu. Ya, ya, maafkan aku lupa memperkenalkan diri, namaku Ding Tao. Dua orang itu mengejarku karena mereka menginginkan sesuatu dariku. Oh, namamu Ding Tao, tapi kenapa berputar-putar menjelaskan? Kalau mereka mengejarmu, sudah tentu karena menginginkan sesuatu darimu. Tapi apa yang mereka inginkan darimu? Apakah kepalamu, atau peta harta karun atau mungkin kau menyimpan kitab rahasia? Yang pasti jangan bilang, kalau iblis bertina menginginkan cintamu dan iblis jantan yang cemburu menginginkan nyawamu, meskipun wajahmu lumayan menarik untuk dilihat. Tetapi sepasang iblis itu biarpun berwata iblis, tapi cukup mengenal arti kata setia, cerocos gadis berjubah musim gugur. Itu, itu, tak dapat dengan bebasku katakan. Masalahnya cukup pelik dan menyangkut masalah yang berbahaya. Lebih baik jika nona-nona tidak tahu apa-apa mengenainya, jawab Ding Tao dengan terbata-bata. Astaga, cici dengar itu? Sudah ditolong tidak tahu pula berterima kasih, beraninya dia menaruh curiga pada kita, omel gadis berjubah musim gugur. Bukan begitu maksudku, ujar Ding Tao dengan memelas, sungguh dia tidak habis pikir bagaimana harus menjawab. Pemuda yang baru saja berhasil menipu dan mengadu domba, jagoan-jagoan yang sudah kenyang makan asam garamnya dunia persilatan, sekarang mati kutu di hadapan seorang gadis muda. Memang terkadang berurusan dengan pedang lebih mudah daripada menghadapi ledah tajam seorang gadis yang cantik nan menawan. Gadis berbaju putih, melepit pula kipasnya, kemudian mengetuk tangan gadis berjubah musim gugur menggunakan kipas itu sambil menegur. Cobalah kau diam, orang tidak mau kau tahu urusan, mengapa kau harus usil? Kipas dilepit, wajah yang tadi tertutup sekarang jadi terlihat, Wong Ying Ying adalah seorang gadis yang cantik, gadis berjubah musim gugur itu pun seorang gadis yang cantik. Tapi gadis berbaju putih ini, jauh lebih cantik, kecantikannya begitu anggun dan mempesona. Ekspresinya anggun dan tenang, memancarkan kedamaian, memandang gadis itu Ding Tao jadi teringat kisah-kisah tentang Change, Dewi Bulan. Melihat metu Ding Tao yang terpesona memandangi kakak perempuannya, jelas saja si gadis berjubah musim gugur tidak tinggal diam, olalah, cici coba lihat, matanya tidak berkedip memandangmu. Aku tahu memang aku tidak secantik dirimu, tapi baru kali ini kulihat seorang pemuda dengan terang. Terangan tidak mengacuhkan diriku. Mulut Ding Tao pun mengangah hendak menjawab, tapi tak bisa juga hendak menjawab apa. Melihat wajah pemuda itu sekarang ini sungguh-sungguh memelaskan hati. Wah, mengapa kau membuka mulutmu seperti itu? Apakah sedang menanti aku menghadiahimu manisan, buru gadis berjubah musim gugur? Dengan muka yang sudah merah padam Ding Tao cepat-cepat mengatupkan mulutnya. Dengan menundukan kepala dia berusaha meminta maaf, 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 sikapku kurang sopan. Terima kasih banyak atas pertolongan nona-nona sekalian, tapi keadaan sudah aman, mungkin sebaiknya aku turun di sini saja. Tidak perlu, kata gadis berbaju putih dengan lembut, tangannya bergerak menahan tubuh Ding Tao yang sudah beringsut hendak melompat keluar dari kereta. Baru memandang saja Ding Tao sudah terpesona, saat tangan gadis itu menyentuh pundaknya dengan lembut, bau harum bunga menyebar keluar dari arah gadis itu, jari-jari yang lentik terasa menyentuh ringan pundaknya. Jantung Ding Tao jadi berdebaran, ingatannya berkelebat pada Wang Ying Ying yang menantinya diwuling, hatinya merasa bersalah dan malu. Inginnya dia segera melompat keluar dan melupakan kejadian hari itu. Tapi jari yang lemtik itu seperti memiliki mantra yang membuat Ding Tao diam menurut dan tidak bisa melompat pergi. Jangan pergi dulu, tidak usah kau dengarkan perkataan adikku, dia memang nakal. Sebaiknya kau ikut sampai kediaman kami di luar kota, di sana lebih haman dan jauh dari sepasang iblis itu. Ah, betapa lemah hati seorang pahlawan ketika berhadapan dengan gadis cantik. Meskipun wanita sering menginginkan lelaki yang halus perasaannya, tapi lelaki yang tidak berperasaan mungkin lebih setia daripada lelaki yang terlalu halus perasaannya. Tak tega menolak, Ding Tao mengangguk diam. Gadis berjubah musim gugur, tidak berani mengeluarkan kata-kata, tapi dia masih berani meleletkan lidahnya dan mengerling menggoda, saat kakak perempuannya tidak melihat. Perjalanan dilalui dengan diam, sejak teringat dengan Wang Inging, Ding Tao tidak lagi berani menengadahkan kepalanya. Pemuda itu takut terpikat lebih jauh lagi dengan gadis berbaju putih, lebih takut lagi digoda oleh gadis berjubah musim gugur. Sebenarnya ada rasa penasaran, ingin tahu lebih jauh siapakah kedua gadis itu. Keduanya tidak mengenalkan nama, meskipun Ding Tao sudah mengenalkan namanya. Ding Tao tidak berani bertanya, kalau bertanya, cari mati namanya, lidah tajam gadis berjubah musim gugur tentu sudah. Siap dengan godaan yang lain. Masih bagus sekarang dia tidak berani menggoda Ding Tao setelah ditegur oleh kakak perempuannya. Tapi apakah mereka benar saudara sekandung? Atau ada hubungan keluarga yang berbeda? Gadis berjubah musim gugur itu memang cantik, tapi gadis berbaju putih itu terlampau jauh lebih cantik. Meskipun sama-sama cantik tapi keduanya tidaklah mirip. Mungkin saudara satu ayah lain ibu, atau saudara sepupu dan banyak atau lainnya. Sementara Ding Tao sedang mereka-reka, mulutnya terkunci rapat. Gadis berbaju putih tidak menanyakan apa-apa padanya, yang berjubah musim gugur pun sekarang lebih sibuk melihat-lihat keluar daripada berbicara. Waktu dilalui dengan diam, kereta bergerak dengan malasnya menuju keluar kota, melintasi sungai kecil dan sebuah desa yang cukup ramai. Kereta baru berhenti saat tip di pinggir sebuah metu air yang jernih, airnya mengalir jauh dan berhenti di sebuah danau kecil. Di pantai danau kecil itu ada sebuah bangunan besar dengan bentuk yang sederhana, dikelilingi taman bunga dan berbagai macam tanaman obat-obatan. Di depan bangunan itulah kereta berhenti, gadis berjubah musim gugur membuka pintu kereta lalu melompat keluar, ah akhirnya kita sampai juga cici. Lihat, bunga ploni yang kau. Tanam sudah mekar dengan indahnya. Bibi, bibi, kami sudah sampai, kicau gadis itu, berlari sambil melambaikan tangan, meninggalkan Ding Tao dan gadis berbaju putih sendirian dalam kereta. Sejenak mereka berpandangan, saat pandang mati mereka bertemu, jantung Ding Tao berdebaran. Sadar bahwa mereka sudah sampai di tempat tujuan, cepat-cepat Ding Tao turun dari kereta. Sambil menunggu gadis berbaju putih turun dari kereta, Ding Tao berjalan lambat sambil melihat kesekelilingnya. Sebagai bekas tukang kebun di kediaman tuan besar Wang Jin, Ding Tao adalah seorang yang mencintai keindahan, perasaannya yang halus dan pekat terhadap segala sesuatu yang cantik. Dengan cepat perhatiannya ditarik oleh keindahan taman yang ada di sekelilingnya. Tidak jemu-jemunya dia memandangi pohon dan bunga-bungaan, yang ditata apik dan rapi. Ketika dilihatnya sesuatu yang kurang pas menurut perasaannya, tanpa sadar dia bergumam, ah, bunga itu seharusnya dipindahkan, sedikit digeser mundur, sementara jalan setapak dibuat sedikit berkelok. Lalu bukit kecil yang di bagian sana, tentu lebih indah lagi kalau tanah di depannya sedikit direndahkan. Tidak sadar bahwa gadis berbaju putih sudah ada di sampingnya dan sedang mendengarkan dengan seksama. Menurut saudara Ding, itu akan membuat taman ini jadi lebih indah, tegurnya bertanya. Tersadar dari lamunannya Ding Tao menengok ke samping dan meminta maaf, ah, tidak juga, tidak juga, cuma sempat lewat dalam benak saya. Tapi taman ini sungguh sangat indah, saya sendiri belum tentu mampu menata yang seperti ini. Terdiam Ding Tao tidak tahu harus berkata apa, gadis berbaju putih mengitarkan pandangannya ke sekeliling taman. Merenung. Ding Tao lah yang akhirnya memecahkan kebisuan itu, Nona, ku kira sudah saatnya aku berpamitan. Budi baik Nona akan. Selalu ku ingat, bila Nona tidak keberatan, bolahkah aku tahu siapa nama Nona? Namaku, gadis itu menoleh dan bertanya balik. Matanya yang bulat jeli, seakan bertanya, apa ada maksud lain di balik pertanyaanmu? Ya, nama Nona, itu jika Nona tidak berkeberatan. Rasanya aneh jika saya sampai tidak tahu nama penolong saya sendiri, jawab Ding Tao cepat-cepat menjelaskan. Gadis berbaju putih itu tersenyum dan jika saat diam dia sudah nampak cantik dan anggun, saat tersenyum, senyumnya membawa rasa hangat di dadamu. Senyum yang seakan berkata, aku tahu dirimu dan apa yang kulihat dalam dirimu, aku menyukainya. Namaku Murong Yun Hoa dan Saudara Dingku harap kau mau menginap di kediaman kami beberapa hari lamanya. Sudah lama tidak ada tamu yang berkunjung. Melihat orang yang sama setiap hari, meski kau sangat menyukai orang itu, lama-lama timbul juga rasa sebal dalam hati. Sesekali bertemu orang yang berbeda, seperti membuka jendela di pagi hari dan merasakan angin yang sejuk menerpa wajahmu. Tapi, apakah tidak merepotkan? Jawab Ding Tao dengan sedikit segan. Ding Tao punya banyak alasan untuk merasa segan. Pertama dia bukan sedang dalam perjalanan tamasha, ada tugas yang dia sandang dipundaknya. Lalu Hawa Murni tinju tujuh luka yang masih mengeram dalam tubuhnya, sehari Hawa Murni itu masih mengeram di sana, sehari pula dia tidur dengan rasa wazwas. Pertarungannya dengan sepasang iblis muka giyok, membuktikan bahwa kekhawatirannya punya alasan yang kuat. Dan satu alasan lagi, Murong Yun Hua terlalu cantik, jika dia berlama-lama dekat gadis itu, Ding Tao khawatir hatinya akan berbah. Jika itu terjadi, lalu bagaimana dengan Wang Ying Ying yang menanti dirinya dengan setia? Apakah kau keberatan? Apakah tingkah nakal adikku sudah mengesalkanmu? Tanya Murong Yun Hua dengan wajah sedih. Jangan salah paham Nona Murong, bukan begitu, adik Nona memang nakal, tapi aku tahu hatinya baik. Tidak nanti aku memendam rasa kesal padanya, jawab Ding Tao dengan rasa bersalah. Sambil memalingkan wajah gadis itu menyambung dengan sendu, ya, ku tahu, tentu bukan karena adikku sifatku memang buruk, sering adikku bilang, aku terlalu pendiam dan membosankan. Saudara Ding, maafkan aku sudah berusaha menahanmu di sini, padahal kau tentu ada keperluan yang lebih penting di tempat lain. Caranya mengatakan keperluan yang lebih penting seakan mengatakan, tentu ada orang lain yang sudah menarik hatimu di tempat lain. Apalah artinya diriku ini? Lalu bukankah tidak salah juga kalau dikatakan demikian, bukankah ada Wang Ying Ying di Wiling? Murong Yun Hua sudah tidak menahan dirinya untuk menginap. Lalu mengapa Ding Tao tidak juga pergi? Jika Ding Tao laki-laki yang tidak berperasaan, sudah tentu dia akan pergi. Jika Ding Tao laki-laki yang tidak mengenal arti kesetiaan, sudah tentu sejak tadi undangan untuk menginap diterimanya. Ding Tao punya perasaan, bahkan perasaannya peka dan halus. Ding Tao juga tahu arti kata setia. Jadi apa yang hendak dia lakukan? Apakah dia akan menerima undangan Murong Yun Hua atau tidak? Mungkin itu sebabnya banyak lelaki lebih memilih untuk jadi tidak berperasaan atau tidak setia. Memilih keduanya mengundang rasa tersiksa dalam hati. Tapi saat ini yang ada di hadapan Ding Tao adalah Murong Yun Hua dengan wajah yang sendu, senyumnya yang tadi membuat dunia tampak ikut bersinar. Sekarang senyumnya terlihat seperti bunga indah yang kesepian sendirian, sementara awan kebuah bergayut di atasnya. Nona Murong, jangan berkata bodoh, hanya orang yang buta dan tuli yang akan mengatakan Nona membosankan. Nona begitu cantik, hanya memandangi Nona pun orang akan merasa bahagia, suara Nona begitu lembut dan halus, mendengarnya seperti mendengar nyanyian merdubida dari, ujar Ding Tao berusaha menghibur hati gadis itu. Wah-wah-wah, lihat di sini, ada seorang tukang rayu ulung rupanya, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara nakal menggoda. Tidak perlu menoleh, Ding Tao sudah tahu siapa yang ada di belakangnya, siapa lagi jika bukan gadis berjubah musim gugur itu. Merona merah wajah pemuda itu, dalam hati dia memakai mulutnya, mengapa bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Bukan, bukan, bukan maksudku merayu, ujarnya dengan susah hati. Bukan, 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 bukankah tidak salah perkataanku, baru ku tinggal berdua beberapa lama, kau sudah mencoba merayu cicirku, tiru gadis nakal itu dengan memutar mata. Melihat wajah Ding Tao yang memelas, pecahlah tawamu rong Yun Hua yang pipinya merona merah kena goda adiknya. Saudara Ding, sudahlah jangan terlalu dipikirkan, adikku ini memang suka menggoda. Sudahlah, bagaimana dengan tawaranku tadi? Ya, benar, jangan cuma merayu saja. Kau bilang tidak bermaksud merayu, kalau benar, buktikan, jangan tolak. Tawaran Cici, apakah kau sengaja membuat malu dirinya, desak gadis berjubah musim gugur? Baiklah, baik, tapi aku tidak bisa berlama-lama, sebenarnya ada urusan penting yang harus dikerjakan, jawab Ding Tao menyerah. HMMM, aku sedang berpikir, untuk menata taman kami seperti idemu tadi, bagaimana kalau saudara Ding, tinggal di sini, sampai perubahan itu selesai dikerjakan? paling satu atau dua hari sudah selesai. Apa urusanmu itu, kira-kira bisa ditunda barang hari? Tanya murong Yun Hoa dengan wajah yang cerah. Melihat wajah gadis itu yang begitu cerah, mana tega Ding Tao untuk menawar apalagi menolak? Dua hari? Ya dua hari tidak masalah, baiklah aku akan merepotkan nona sekalian selama dua hari ini, jawab Ding Tao dengan pasrah. Nah, bagus kalau begitu, ayo sekarang kita ke ruang latihan, kau dikejar-kejar sepasang iblis itu tentu kau termasuk orang persilatan juga. Aku sudah lama tidak berlatih tanding dengan siapapun, gadis berjubah musim gugur dengan senang menggandeng tangan Ding Tao dan menyeretnya pergi. Eh, bagaimana dengan cicimu? Tanya Ding Tao sambil menoleh ke arah murong Yun Hoa. Kenapa memang dengan ciciku? Tuh dia di situ, jangan seperti anak kecil ditinggal ibunya, apakah kau takut berdua denganku? Memangnya kau pikir aku mau menggigitmu, jawab gadis nakal itu dalam rentetan kata-kata. Murong Yun Hoa berlari kecil menyusul mereka, Eh, jangan ditinggal, aku juga mau lihat kalian berlatih. Sambil tertawa geli dia menambahkan, Saudara Ding, sebaiknya kau ikuti saja kemauannya. Sudah lama dia mengeluh karena tidak ada yang bisa diajak bertanding. Sambil menggaru kepala Ding Tao hanya bisa mengangguk, mengiakan, sambil menyengir kuda. Gadis berjubah musim gugur itu sudah melepas jubahnya. Saat ini dia mengenakan pakaian ringkas yang cocok untuk berlatih silat. Di tangannya dia membawa dua bilah pedang. Tanpa jubah, gadis ini terlihat semakin menarik, mungkin dia kalah cantik dengan Murong Yun Hoa, tapi tubuhnya justru lebih padat berisi dengan lekuk-lekuk yang indah di tempat yang tepat. Kalau kecantikan Murong Yun Hoa seperti Mbon Pagi yang sejuk, kecantikan gadis berjubah musim gugur ini lebih mirip parak yang memabokan. Apalagi jika ditambah dengan sifatnya yang nakal dan suka menggoda orang. Tanpa jubah musim gugurnya, rasanya aneh jika kita masih memanggil dia gadis berjubah musim gugur, beruntung Murong. Yun Hoa dengan cepat memperkenalkan nama gadis itu pada Ding Tao. Oh ya, nama anak nakal ini, Murong Huolin, lidahnya tajam tapi hatinya baik. Kau tidak perlu risaukan perkataannya. Keceriaan Murong Huolin menular juga pada Murong Yun Hoa, Ding Tao jadi tidak menyesal sudah menerima tawarannya. Hatinya ikut senang melihat wajah yang cantik itu nampak berseri. Dalam waktu yang singkat mereka sudah sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Rak-rak senjata ada di keempat sisinya. Macam-macam senjata ada di sana. Kulihat kau membawa-bawa pedang, jadi kau pilih saja salah satu pedang kayu yang ada di sana. Aku sudah terbiasa memakai sepasang pedang. Kalau sudah siap kita langsung saja. Tidak usah banyak basa-basi, ya, Murong Huolin mendorong Ding Tao ke arah salah satu rak senjata yang berisi bermacam jenis pedang kayu dengan macam-macam ukuran dan bentuk. Ding Tao melihat-lihat, kemudian memilih satu pedang kayu yang mirip sekali dengan pedang angin berbisik. Ditimang. Timangnya pedang itu di tangan, kekaguman muncul di hatinya, tidak salah lagi, pembuat pedang kayu ini, tidak kalah ahlinya dengan pembuat pedang angin berbisik. Diamat amatinya pedang itu dengan lebih teliti, diangkatnya mata pedang setinggi matu dan ditelusurinya mata pedang yang dirot dengan halusnya. Ditimang-timangnya dalam genggaman, merasakan keseimbangan antara mata pedang dan pegangannya. Kemudian diayunkannya pedang itu dan dimainkannya beberapa jurus. Dalam hati jadi timbul rasa sayang untuk menggunakan pedang itu dalam latihan. Sementara itu Murong Huolin sudah menanti dengan tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai yang terbuat dari papan-papan kayu yang sudah diserut halus. Ayo cepat! Mau tunggu sampai aku beruban? Omel gadis itu memecahkan lamunan Ding Tao. Sambil menyengir Ding Tao buru-buru berjalan ke tengah arena dan bersiap untuk melayani Murong Huolin yang sudah bersiap, mengambil kuda-kuda dengan dua pedang siap di tangan. Yang sebilah teracung ke atas, yang sebilah lagi melintang di depan dada. Melihat kuda-kuda gadis itu Ding Tao jadi tertarik, dia ingin melihat serangan seperti apa yang akan dilontarkan gadis itu. Nona Huolin, silahkan kau duluan yang memulai, ujarnya sopan. HMPH! Baiklah, awas serangan! Begitu menyerang, lenyap sudah kilatan nakal di matu gadis itu, serangannya cepat dan telengas. Bilah pedang yang teracung ke atas dengan cepat menyambar ke arah ubun-ubun Ding Tao. Menyurut mundur Ding Tao ke belakang. Murong Huolin pun dengan cepatnya maju ke depan, bilah pedang yang melintang di dada, sudah menyambar pula ke arah Ding Tao, menabas cepat, dalam gerakan yang akan memotong tubuhnya menjadi dua. Sekali lagi Ding Tao menyurut mundur, tapi bilah pedang yang lain ternyata sudah siap untuk menyerang ubun-ubunnya sekali lagi. Dalam sekejapan sudah kali gadis itu menyerang dan kali pula Ding Tao menyurut mundur ke belakang. Dengan cepat pemuda itu sudah hampir keluar dari arna pertandingan. Sebenarnya Ding Tao sedang menanti serangan yang berikutnya, tapi tiba-tiba Murong Huolin berhenti menyerangan membanting kaki, mundur dan mundur terus. Apakah sebangsa undur-undur? Melengong Ding Tao melihat gadis itu marah-marah, tapi segera saja rasa bingungnya berubah menjadi geli. Sabar dulu nona Huolin, aku baru saja mau mencoba ganti menyerangmu pada serangan berikutnya. Alis Murong Huolin terangkat, wajahnya menunjukkan esk presi tidak mau percaya, HMM, apa benar? Jangan-jangan ilmu andalanmu hanya jurus langkah seribu saja. Tidak, tidak, aku tadi baru mengamati serangan nona yang gencar. Tapi berikutnya tentu nona akan lihat kalau aku ada jalan keluar. Jawab Ding Tao dengan sabar, sedikit demi sedikit. Dia sudah mulai terbiasa dengan tingkah Murong Huolin yang sedikit mirip Wong Ying Ying, meskipun Wong Ying Ying tidaklah setajam gadis ini. Baiklah, ayo kita ulangi lagi. Aneh-aneh saja, berkelahi kok seperi undur-undur, gerutu gadis itu sambil melangkah kembali ke tengah ruangan. Saudara Ding, jangan sungkan-sungkan, kau beri saja adikku itu sedikit hajaran, teriak Murong Yun Hua dari pinggir arna sambil tertawa geli. Murong Huolin membalas dengan meleletkan lidahnya, tak usah yee-aa. Ding yang satu ini cuma kencang bunyinya, belum ada buktinya. Dengan nakal gadis itu memelesetkan nama marga Ding Tao dengan kata berbunyi sama, Ding, tapi Ding yang artinya suara gemerincing seperti bel. Tapi Ding Tao tidak menjadi marah, justru ikut tertawa geli, meskipun dia yang dijadikan bahan lelucon. Sikap Ding Tao ini membuat Murong Huolin senang, dengan gaya yang tidak merendahkan dia bersiap kembali. Ayo, kita mulai lagi. Baik. Awas serangan. Sekali lagi jurus serangan yang sama digunakan oleh Murong Huolin, sepasang pedang menyerang bergantian tanpa jeda, setiap kali satu serangan selesai, bila pedang yang lain sudah sampai di posisi awal dan ganti menyerang. Sekali lagi Ding Tao mundur ke belakang dan ke belakang, tapi pada serangan yang ketiga, Ding Tao berkelit, bergerak memutar dan posisinya tiba di belakang Murong Huolin dan dengan ringan pedang kayu di tangannya menetpuk pundak gadis itu. Kena kau adik Huolin, sambil tertawa Murong Yun Hua meneriaki adiknya yang masih berdiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Eh, bagaimana bisa begitu mudah, seru gadis nakal itu. Dengan sebelah tangan di pinggang dia berbalik menghadapi Ding Tao, Eh kakak Ding, kenapa bisa begitu mudah? Kulihat gerakanmu tidak begitu cepat. Serangan ku juga ku yakin tidaklah lambat, jurus ini sudah ku latih selama beberapa bulan, ku pikir sudah cukup sempurna. Ternyata, melihat wajah sedihmu Rong Huolin, Ding Tao jadi kasihan. Nona Huolin, jurusmu sebenarnya cukup hebat, tidak mudah untuk lolos dari jurus itu. Serangan dari atas, jika ditangkis akan membuka lubang di bagian tubuh, dan serangan yang mendatar akan memanfaatkan lubang itu. Demikian juga. Serangan yang mendatar jika ditangkis, maka pedang akan tertahan dan lubang pertahanan dari atas akan terbuka. Begitu juga jika lawan bergerak menghindar serangan dari atas, jika dikelit ke samping tentu serangan yang mendatar akan segera menyusul, menutup jalan mundur lawan. Jika dikelit mundur, maka sambil memburu maju serangan yang mendatar akan mendesak lawan, sementara pedang yang satu kembali mengambil posisi untuk menyerang dari atas. Dengan bergantian begini, asalkan dalam hal kecepatan bisa dipertahankan, meskipun belum bisa memenangkan lawan tapi bisa mendesak mundur lawan. Eh kau ini memuji saja, lalu kalau memang begitu bagus, kenapa begitu mudah dikelit? Tanya Murong Hualin sambil cemberut. Masalahnya Nona kurang pandai dalam mengatur irama serangan. Kecepatan gerakan Nona dari awal hingga akhir tetap sama. Setelah menghadapi serangan yang sama beberapa kali segera saja iramanya ketawan. Maka dengan mudah saya menyesuaikan diri dengan irama serangan Nona dan mengambil kesempatan untuk berkelit di saat jodha antara dua serangan, jawab Ding Tao dengan sabar menjelaskan. Ah, itu berarti aku masih kurang cepat. Tapi tanganku sudah sampai pegal berlatih supaya bisa melancarkan serangan itu secepat mungkin, keluh Murong Hualin. Tidak juga, seharusnya Nona mengubah-ubah kecepatan serangan Nona, sehingga lawan susah menangkap iramanya. Secepat apapun, pasti akan ada jedanya antara serangan yang satu dengan serangan yang selanjutnya. Tapi bila antara serangan ada serangan tipuan dan serangan sungguhan, maka lawan jadi lebih sulit menebak, ujar Ding Tao coba menerangkan. HMM, aku mengerti, serangan bisa saja dengan sengaja dibuat lambat, jika lawan terpancing baru bergerak cepat. Lawan yang tidak menduga aku bisa menyerang secepat itu akan terkena serangan. Ya, bisa juga seperti itu, tapi bisa juga cepat lambat-lambat dan cepat, dengan irama yang sedikit tidak beraturan, lawan pun akan kesulitan untuk mengikuti. Bayangkan jika serangan Nona berubah dari cepat ke lambat, lawan mungkin sudah bergeser padahal serangan Nona masih belum sepenuhnya dikembangkan. Nona bisa dengan mudah mengganti arah serangan dan lawan yang terlanjur bergerak justru masuk. Dalam perangkap, sambil menjelaskan Ding Tao memperagakan jurus yang sama dengan irama yang berubah-ubah, sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Mendengar penjelasan Ding Tao, sambil melihat Ker pemuda itu memainkan jurus yang sederhana namun keras itu, Murong Huolin jadi makin paham akan penerapan jurus itu dalam pertarungan. Gadis itu pun bertepuk tangan sambil melompat ke gerangan. Wah hebat-hebat! Ding Tao ternyata kaseorang ahli pedang, pujahnya dengan wajah ceria. Sambil tersipu malu Ding Tao menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak juga, mungkin hanya sedikit lebih menang pengalaman dari Nona Huolin. HMM, tidak perlu berpura-pura malu begitu, kau pintar men siasat. Jangan-jangan lidahmu pun pandai berputar, memuji dan menyanjung orang, padahal ada maunya, goda murong. Huolin sambil melirik penuh arti ke arah Murong Yun Hua yang berjalan mendekat. Ah, tidak-tidak, mana berani saya berpikir yang tidak-tidak, jawab Ding Tao sambil menggelengkan kepala. Murong Yun Hua yang ikut mendengar ucapan Murong Huolin ikut tersipu malu, sambil mencubit adiknya itu dia mengomel. Ih, anak nakal, harusnya kau berterima kasih bukannya malah menggoda. Aduh, aduh, Cici, kalau godaanku benar apakah Cici tidak merasa senang? Ujar Murong Huolin sambil berkelit lari dari cubitan cicinya, bersembunyi di belakang Ding Tao yang wajahnya merah padam. Eh anak nakal, apa maksudmu? Tanya Murong Yun Hua dengan alis terangkat dan wajah tersipu malu. Dikejarnya Murong Huolin yang bersembunyi di belakang Ding Tao, tapi Huolin yang lebih gesit dengan cepat bergerak memutar, menjadikan Ding Tao sebagai perisai di antara dirinya dan Murong Yun Hua. Ding Tao yang dikelilingi dua gadis cantik, mati kutu tidak berani bergerak sedikitpun. Setelah beberapa kali berputaran, akhirnya Murong Huolin berlari pergi meninggalkan ruangan, tertawa geli, sambil berteriak minta ampun pada cicinya. Murong Yun Hua hanya bisa memandangi saja dengan nafas yang sedikit tersengal. Saat dia menoleh ke arah Ding Tao, wajahnya pun tersipu. Malu, saudara Ding, kau jangan dengarkan perkataan gadis nakal itu. Ding Tao hanya bisa menyengir kuda sambil mengangguk, dalam hati ada juga terselip rasa senang. Kepalanya masih berdenyut karena tadi darahnya ikut juga berputaran dengan kencang, saat dia dikelilingi kedua gadis cantik itu. Bau harum tubuh mereka masih tersisa di rongga hidungnya, juga singbungan-singbungan kecil dengan tubuh keduanya masih terasa hangatnya. Hari sudah siang, bibi tentu sudah menyiapkan makan siang, mari ikut aku ke ruang makan, ajak Murong Yun Hua sambil tersenyum manis. Sambil berjalan ke arah bangunan utama, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok membelah taman, mereka berdua bercakap-cakap. Sedikit banyak Ding Tao mulai mengenal keadaan cuan rumahnya. Dari keluarga Murong ini, hanya tinggal kedua gadis itu yang masih hidup. Kedua orang tua mereka sudah meninggal saat mereka masih remaja. Tapi mereka tidak tinggal sendirian, masih ada belasan pengikut setia yang ikut menjaga dan memelihara rumah itu. Harta yang diwariskan sendiri masih cukup untuk beberapa turunan. Sementara untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mengandalkan delari kebon dan sawah yang mereka miliki. Dengan menjaga pengeluaran sehari-harinya, dapatlah keluarga ini bertahan hidup tanpa banyak menggunakan harta peninggalan orang tua Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Pengurus lama yang setia banyak berperan dalam hal ini. Murong Yun Hua dan Murong Huolin bukanlah saudara kandung, mereka adalah saudara sepupu. Bagaimana meninggalnya kedua orang tua mereka, gadis itu tidak mau menjelaskan. Ding Tao pun tidak tega untuk bertanya lebih lanjut. Makan siang berjalan dengan baik, masakan yang dihidangkan bukan masakan yang mewah, namun itu justru mencocoki selera Ding Tao. Karena sikap suon rumah yang ramah, obrolan mereka berjalan seperti tak ada habisnya. Tanpa terasa Ding Tao pun bercerita tentang keadaannya yang sedang terluka dalam. Perihal pedang angin berbisik masih disimpannya rat-rat, bukan karena mencurigai tuan rumah, melainkan karena khawatir hal itu akan membuat keluarga yang terlihat hidup damai ini jadi tersangkut laut dengan urusan berdarah. Memikirkan hal itu Ding Tao merasa resah karena sudah setuju untuk tinggal selama beberapa hari di rumah Murong. Ada rasa khawatir bahwa jejaknya akan tercium hingga kemari, menyebabkan masalah datang ke dalam keluarga ini. Tergerak oleh kebaikan suon rumah, dalam hati pemuda itu berjanji, jika sampai hal itu terjadi, dia akan bertarung sampai darah penghabisan. Malam itu saat Ding Tao sudah terbaring di tempat tidur, pikirannya mulai melayang kemana-mana. Dikenangnya apa-apa saja yang terjadi sepanjang hari itu. Siasatnya yang berjalan dengan baik, telah menelan belasan korban. Ketika teringat hal itu, Ding Tao mengerutkan alis dan menghela nafas panjang. Sejenak daya mengatupkan metu dan berdoa, bagi arwah mereka yang mati terbunuh hari itu. Jika memikirkan betapa lebih banyak lagi korban yang harus mati di tangannya, entah lewat pertarungan atau lewat siasat seperti yang baru saja dia lakukan hari ini. Tapi hal itu tidak bisa dia hindari, setelah lukanya sembuh dia masih harus merebut kembali pedang angin berbisik dari Tiongfa, sudah tentu Tiongfa tidak akan berdiam diri begitu saja. Belum dihitung jika nanti ternyata, Tiongfa memiliki pula anak buah. Berapa orang lagi harus mati di tangannya? Setelah berhasil merebut pedang itu pun bukan berarti sudah tidak ada lagi pertarungan lain yang harus dijalani. Pertemuan tahunan itu masih kira-kira satu setengah tahun dari sekarang. Sepanjang masa itu, entah berapa banyak pendekar yang akan mencoba menantangnya secara terang-terangan demi mendapat pedang, atau lewat siasat licik seperti yang terjadi pada pemilik pedang sebelumnya. Jika dia berhasil mempertahankan pedang itu sampai saatnya di pertemuan tahunan, masih ada Ren Zuo-chan. Bila dia mengikuti urayan gurunya, maka itu berarti satu-satunya jalan yang terbaik adalah membunuh Ren Zuo-chan. Entah dia mampu atau tidak, tapi setidaknya dia akan maju bertanding dengan membawa niat membunuh sejak awal. Pemuda itu menghela nafas panjang-panjang, terkenang pertandingan persahabatan yang dilakukan melawan keluarga Wang. Dia mengeluh, seandainya saja semua pertarungan seperti itu. Menjadi ajang menguji diri, menjadi ajang berlatih, tidak perlu terlalu berpikir keras tentang kalah atau menang. Dan yang terpenting, tidak perlu ada pembunuhan, selesai. Bertanding justru menjadi sahabat. Teringat Tiongfa pemuda itu mengerenyipkan alis, tapi yang dikira sahabat pun ternyata bisa jadi menyimpan sakit hati. Memikirkan hal ini Ding Tao jadi menyesal telah mempelajari ilmu pedang. Menggelengkan kepala Ding Tao berusaha mengusir semua pikiran yang menyusahkan dirinya itu jauh-jauh. Lebih baik memikirkan sesuatu yang menyenangkan, pikir pemuda itu dalam hati, seperti, ah seperti pertemuan kuno na murong Yun Hua dan murong Huolin. Memikirkan kedua gadis itu, tiba-tiba jantung Ding Tao berdebar, ada satu perasaan muncul dari hatinya. Perasaan yang dia kenal baik, karena belasan tahun lamanya dia memendam perasaan yang sama terhadap seorang gadis. Pikiran itu menyadarkan Ding Tao, buru-buru pemuda itu mengalihkan pikirannya pada hal lain sambil memaki diri sendiri. Ah, bodoh, bodoh, gila, kenapa bisa begini? Apa aku ini termasuk laki-laki metuk keranjang, pikir pemuda itu dengan rasa malu dan kecewa pada diri sendiri yang amat sangat. Malam itu Ding Tao baru tertidur setelah lewat larut malam, pikirannya dipenuhi dengan tiga orang gadis cantik. Oh, dua hari berlalu dengan cepat, kekhawatiran Ding Tao tidak menjadi kenyataan. Dua hari itu berjalan tanpa ada gangguan dari luar. Setelah beberapa hari terus-menerus dalam keadaan harus berwaspada, dua hari ini merupakan kelegaan yang besar. Ding Tao menyibukkan diri dengan ikut menakta taman bersama pekerja-pekerja keluarga Murong. Setiap siang dan sore hari, Murong Huolin akan mengajaknya berlatih tanding. Jika tidak sedang berada di kebun atau berlatih tanding dengan Murong Huolin, Ding Tao menghabiskan waktu bercakap-cakap dengan Murong Yun Hua. Dari gadis itu Ding Tao belajar mengenal karya-karya sastrawan besar di masa lalu, mengenal kisah-kisah kepahlawanan dari buku-buku bersejarah. Gadis itu memiliki banyak hal untuk diceritakan membuat Ding Tao tidak pernah bosan bersamanya. Keluarga Murong memiliki satu kamar yang khusus digunakan untuk menyimpan berbagai macam buku dan tulisan, seni lukis dan ukiran. Di bangunan yang sedikit terpisah terdapat pula satu tempat kerja berisi peralatan pandai besi, tukang kayu, pembakaran, Tembilkar dan lain-lain. Murong Yun Hua bersama adiknya Murong Huolin menemani Ding Tao melihat-lihat. Waktu yang dua hari itu dengan cepat berlalu, otak Ding Tao yang haus dengan segala macam pengetahuan seperti menemukan matu air yang tidak ada habisnya. Ada rasa lega bercampur segan dengan datangnya hari kedua. Lega karena akhirnya bisa melanjutkan lagi perjalanannya, bercampur sayang dan segan untuk meninggalkan tempat itu. Ding Tao dan Murong Yun Hua sedang melihat-lihat taman yang sudah selesai disesuaikan dengan saran Ding Tao. Bawaan Ding Tao sudah disiapkan dalam satu buntalan, uang, pedang, semuanya sudah dibawa. Hari itu Murong Huolin tidak terlihat sama sekali, hanya Murong Yun Hua yang menemani Ding Tao. Wajah gadis itu tampak sedikit murung, tapi setiap kali Ding Tao melihat ke arahnya, senyumnya mengembang meskipun tampak dipaksa. Saudara Ding, perkataanmu tempoh hari ada benarnya. Lihat taman ini jadi lebih menarik, ujar Murong Yun Hua. Ya, pekerjamu melakukannya dengan baik sekali, di beberapa bagian, mereka justru yang mengubahnya, jawab Ding Tao merendah. Ya, mungkin saja itu benar, mereka memang dipilih dan dilatih sendiri oleh ayah dalam hal seni dan tanaman. Tapi sudah bertahun-tahun sejak kematian orang tua kami, tidak ada keinginan untuk mengubah segala sesuatunya. Selama bertahun-tahun, sepertinya kami berhenti hidup, Murong Yun Hua terdiam mengenangkan masa yang lewat. Kedatanganmu, benar-benar membawa angin segar bagi rumah kami. Terima kasih saudara Ding, ujarnya sambil tersenyum pada Ding Tao. Sama-sama, kalian yang terlebih dahulu menolongku waktu itu. Aku berhutang nyawa pada kalian, jawab Ding Tao tersipu. Jadi, apakah kau akan pergi sekarang juga? Ya, keadaanku saat ini, ah, sudahlah. Maaf aku sudah banyak merepotkan kalian. Lagi pula, aku memang ada keperluan yang sangat penting, mendesah panjang Ding Tao siap-siap berpamitan. Nona Yun Hua, sebaiknya aku pergi sebelum hari bertambah siang. Mendengak ke atas, melihat ke arah langit yang cerah, Murong Yun Hua dengan segan menganggukan kepala, ya, hari cerah, sebentar siang tentu akan sangat panas. Saudara Ding, berhati-hatilah di jalan. Sampaikan salamku pada Nona Huolin, sambil memberi hormat pada Murong Yun Hua, Ding Tao mulai membalikan badan lalu melangkah. Tunggu sebentar, tiba-tiba Murong Yun Hua mengejar dari belakang, membuat langkah Ding Tao terhenti. Ada apa Nona Yun Hua? Sebenarnya, sebenarnya engkau hendak pergi ke mana? Ke biara Sao Lin, tanpa pikir panjang Ding Tao menjawab, dalam hari ini hubungan mereka sudah seperti sahabat yang kenal bertahun-tahun lamanya. Sao Lin? Jangan-jangan. Saudara Ding, apa kau hendak menjadi biksu? Tanya Murong Yun Hua dengan ekspresi wajah terkejut, kaget dan was-was. Melihat ekspresinya Ding Tao jadi tertawa geli, Tidak, tidak, bukan begitu, aku sedang menderita luka dan menurut tabib yang memeriksaku, hanya biksu Hongzah atau pendekta Chongxan yang bisa menyembuhkan lukaku itu. Ah syukurlah, eh maksudku, maksudmu, kau sedang terluka saat ini? Tapi mengapa biksu Hongzah dan pendekta Chongxan? Mereka bukan orang yang ahli dalam hal pengobatan. Dan kau tidak terlihat sakit. Ding Tao apakah sedang coba menipuku? Tidak tentu saja aku sedang tidak membohong. Dari luar sepertinya aku baik-baik saja, tapi di dalam tubuhku ini mengeram hawa liar dari tinju tujuh luka. Selama aku tidak mencoba mengerahkan hawa murniku terlalu banyak, hawa liar itu tertidur dan tidak terjadi apa-apa. Tapi saat aku coba menggunakan hawa murniku terlalu banyak, hawa liar itu bangkit dan menimbulkan pergolakan dalam tubuhku ini, Ujar Ding Tao coba menjelaskan. Apakah Saudara Ding ingin jadi pendekar nomor satu di dunia? Untuk apa gelaran macam itu? Ataukah masalah dendam? Apa pentingnya mengingat dendam dan menyimpan benci? Asalkan Saudara Ding tidak ikut campur dalam urusan dunia persilatan, tinggal di suatu tempat yang tenang, menghabiskan hidup dalam kedamaian hingga usia tua, ujar Murong Yun Hua dengan nada sendu dan kepala tertunduk. Berdebar hati Ding Tao, meraba-raba maksud dari perkataan Nona itu. Memandang ke arah kediaman keluarga Murong, terbayang kehidupan penuh kedamaian, jauh dari intrik-intrik keji dunia persilatan, jauh dari pertarungan berdarah. Memandang ke arah sebaliknya, ke arah jalan pergi dari kediaman keluarga Murong, terbayang perjuangan berat dan berliku, tapi di ujung sana ada Wang Ying Ying yang menanti. Tidak, gelar pendekar nomor satu tidak kuinginkan. Dendam aku juga tak punya. Aku pun ingin hidup damai, jauh dari urusan dunia persilatan, tapi, berat hati Ding Tao, tapi dia tidak bisa melupakan kekasih yang menanti, juga pesan dan tugas gurunya. Tapi apa? Apakah kakak Ding tidak ingin tinggal lebih lama di sini? Apakah tempat kami kurang menyenangkan? Adakah aku? Dan adik Huolin begitu membosankan? Tidak tahukah kakak Ding, jika adik Huolin semalaman menangis, karena kakak Ding hendak pergi hari ini, dua tetes air metu yang bening mengalir dari sepasang metu yang jeli, memalingkan muka murong Yun Hua, menyembunyikan air matanya, namun Ding Tao masih sempat melihatnya. Pedih hati Ding Tao, dalam hati dia mengeluh, menyesal telah bersedia untuk tinggal selama dua hari di tempat ini. Seandainya saja dia lebih teguh hati, mungkin dia tidak akan terjerat dalam perasaan bersalah seperti saat ini. Bukan begitu Nona Yun Hua, tapi demi menjalankan tugas dan pesan guruku, lagi pula tugas ini berkaitan dengan kewajibanku sebagai seorang laki-laki terhadap negaranya. Kakak Ding, aku tidak mengerti, tugas apa yang dibebankan gurumu sebenarnya? Nona Yun Hua, pernahkah Nona mendengar tentang pertemuan lima tahunan antara tokoh-tokoh persilatan? Pernahkah Nona mendengar tentang ambisi ketua sekte matahari dan bulan, Ren Zuo Chan, tanya Ding Tao. Raut wajah murong Yun Hua berubah jadi serius, matanya mengawasi Ding Tao dengan pandangan menyelidik, ya, aku tahu tentang hal itu, bahkan mengetahuinya dengan cukup jelas. Ambisi ketua Ren Zuo Chan untuk menguasai dunia persilatan kita, ancaman dari luar perbatasan jika dia berhasil melakukannya. Syukurlah kalau Nona tahu akan hal itu, tugas dari guruku adalah agar aku berusaha untuk membendung ambisi Ren Zuo Chan. Saudara Ding, bukannya aku hendak meremahkanmu, melihatmu berlatih tanding dengan adik Huolin, aku tahu kau punya bakat yang luar biasa. Tapi tingkatan Ren Zuo Chan jauh di atasmu, bahkan tanpa luka dalam tubuhmu ku rasa kau masih beberapa tingkat berada di bawahnya. Sejenak murong Yun Hua berhenti berbicara, pandang matanya tajam, menyelidik raut wajah Ding Tao, kemudian dengan suara bergetar dia lanjut bertanya, apakah kau punya satu andalan yang lain? Untuk beberapa lama Ding Tao merasa ragu, tapi saat memandang murong Yun Hua muncul perasaan bersalah. Karena masih menyimpan rahasia dari mereka, seakan mereka orang-orang yang patut dicurigai. Padahal selama dua hari ini mereka memperlakukannya dengan sangat baik, tidak ubahnya keluarga sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan tentang bagaimana dia mendapatkan pedang angin berbisik, tugas yang dibebankan gurunya padanya dan bagaimana dia bisa kehilangan pedang itu. Mendengar kisah Ding Tao, wajah murong Yun Hua berubah pucat, tiba-tiba dua tangannya mencengkeram lengan baju Ding Tao. Menggelengkan kepala seakan tak percaya, dipandanginya wajah pemuda itu dengan metu yang basah oleh air mata. Kakak Ding. Kakak Ding, akhirnya doaku terjawab sudah.